Halo studio lovers, ngomong-ngomong soal MotoGP ini, tentu saja kita akan diperlihatkan si kekuatan kuda besi ini melaju di atas lintasan sirkuit. Tidak ketinggalan juga kita akan diperkenalkan pada nama-nama pembalap top dunia, seperti Marquez, Dovizioso, Francesco Bagnaia, dan Fabio Quartararo. Namun di luar dari itu studio lovers, pernahkah kalian melihat sosok perempuan yang membawa payung sebelum balapan MotoGP atau balapan motor dimulai? Nah perempuan ini memegang peran sebagai Umbrella Girl, yang memang sudah cukup lama turut meramekan gelaran balapan. Tapi tidakkah studio lovers penasaran berapa gaji Umbrella Girl MotoGP yang diterima dalam sekali event? Nah studio lovers, video kita kali ini akan membahas berapa sih gaji dari Umbrella Girl pada ajang MotoGP. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari studio langit. Studio lovers mungkin tidak sedikit nih yang berpikir bahwa dengan tugas yang terlihat ringan, maka gaji atau bayaran yang diterima oleh Umbrella Girl tidak akan tinggi. Namun jangan salah nih studio lovers, pekerjaan yang dilakukan ini ternyata memiliki nilai besar, sehingga gaji yang diterima juga tidak main-main lho. Umbrella Girl atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai gadis payung adalah sosok yang tak bisa dilepaskan dalam event balap motor bergensi dunia, yakni MotoGP. Kehadiran mereka bagaikan oase di tengah gurun pasir yang sejenak bisa menurunkan tensi panas di antara pembalap dan para penonton serta para kru masing-masing tim. Ya memang benar begitu kan studio lovers? Dengan penampilan yang seperti itu, tentu saja itu mendinginkan. Tapi nih studio lovers, sebelum kita membahas gaji para Umbrella Girl, tentu saja kita membahas terlebih dahulu, yakni sejarah Umbrella Girl. Sejarah gadis payung ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an di studio lovers. Waktu itu peraturan untuk menjadi Umbrella Girl sangat ketat. Tidak sembarang wanita lho yang bisa menjadi Umbrella Girl. Peraturan zaman dulu mengharuskan sosok Umbrella Girl sudah harus berstatus sebagai istri pembalap atau minimal sangat dekat dan sudah menjadi pasangan dari pembalap tersebut. Nah bisa dibilang kalau sudah berstatus istri, minimal sudah jadi gebetan atau pacarnya. Baru deh si wanita boleh jadi Umbrella Girl. Itu sebabnya dulu banyak wanita yang merasa bangga ketika sudah menjadi Umbrella Girl karena bisa menunjukkan status resminya sebagai istri atau pasangan dari pembalap tersebut. Nah masa itu studio lovers belum ada perusahaan yang menyediakan biasa Umbrella Girl seperti sekarang ini dan sosok Umbrella Girl dulu tidak mendapatkan bayaran sepeserpun, cuma dapat rasa bangga saja karena berstatus pasangan dari seorang pembalap. Nah studio lovers barulah pada tahun 1983 muncul usulan untuk diadakannya Umbrella Girl bagi setiap pembalap di semua ajang balapan. Dan mulai tahun itu mulai muncul berbagai agensi model yang menyediakan jasa Umbrella Girl. Dan kini profesi ini menjadi profesi yang paling diminati oleh para model wanita di dunia karena bayaran yang diterima dalam sekali event balapan nominalnya cukup besar. Syarat menjadi Umbrella Girl Untuk menjadi seorang Umbrella Girl di studio lovers, pihak agensi memberikan syarat yang cukup ketat. Tidak hanya piawai dalam merias diri tetapi mereka juga harus memiliki bentuk tubuh yang ideal karena mereka akan sering tersolat kamera baik saat sebelum maupun akan menjelang balapan. Wanita yang ingin menjadi Umbrella Girl haruslah memiliki dasar sebagai model. Salah satunya bertubuh ideal, memiliki tinggi semampai dan wajah yang cantik. Dan yang paling utama nih, bersedia bergeri dalam waktu yang lama di bawah terik matahari menemani sang pembalap. Gaji bagi para gadis payung ini tentu saja dinilai cukup besar studio lovers. Sehingga Umbrella Girl saat ini menjadi favorit bagi para model wanita. Banyak dari mereka yang pindah profesi menjadi Umbrella Girl. Kehadiran mereka tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton, terutama kaum pria. Lewat jasa mereka lah, semua event balap bisa menjadi lebih berwarna. Iya kan studio lovers? Peran penting Umbrella Girl Umbrella Girl memiliki peran penting, bukan sekedar menjadi pemanis dalam balapan saja di studio lovers. Tetapi mereka juga secara tidak langsung berperan sebagai pemberi motivasi bagi para pembalap. Para sayunya bisa memberikan semangat dan menghibur sekaligus meredakan tensi panas di antara pembalap dan fans dari pembalap itu sendiri. Nah selain itu, mereka juga berperan sebagai SPG untuk mempromosikan sponsor dari sebuah tim balap maupun mempromosikan pabrikan motor yang mengikuti ajang balapan tersebut. Maka tidak heran di studio lovers, jika jumlah Umbrella Girl dalam sebuah ajang balapan sangat banyak. Bagi mereka yang tidak kebahagiaan memayungi para pembalap, mereka tetap dapat tugas untuk mempromosikan sponsor maupun tim balap tersebut. Nah selanjutnya di studio lovers, yuk kita ke bagian berapa sih besaran gaji dari Umbrella Girl tersebut? Pada salah satu artikel di studio lovers, disebutkan bahwa gaji atau bayaran yang diterima oleh Umbrella Girl ini terbilang besar. Apalagi jika berbicara mengenai gelaran MotoGP yang tarafnya internasional dan jelas penuh dengan sponsor. Setiap orang yang terhubung dengan balapan MotoGP ini studio lovers mendapatkan penghasilan bulanan dan tahunan. Gaji gadis Umbrella Girl MotoGP terungkap baru-baru ini oleh sumber survei pendapatan olahraga. Menurut survei ini studio lovers, gaji gadis Umbrella Girl yakni menjadi 75.000 USD sejak 2014 hingga 2019. Dalam laporan survei mereka menyebutkan peningkatan 25% dalam penghasilan gadis pedok di MotoGP dua musim terakhir, 2020 hingga 2021. Sumber berita lain, paycheck mengungkapkan penghasilan Umbrella Girl hingga 25.000 USD per tahun atau sekitar 387,5 juta rupiah jika kurs rupiah 15.500 rupiah. Nah cukup besar kan studio lovers? Bayangkan dengan gaji seperti itu barangkali kita sudah hidup bergaya nih di ibu kota. Sebab katanya nih studio lovers per bulan dengan sekitar 5 juta rupiah saja sudah bisa hidup layak di Jakarta. Hidup layak loh ya, bukan bergaya. Belum termasuk nih uang untuk biaya hobi atau bermewah-mewah. Tapi tentu saja kita tidak bisa membandingkannya ya studio lovers. Nah studio lovers, dibalik kita pada penghujung dari video kita kali ini. Sebelum benar-benar berakhir, jangan pernah lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax